Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Selamat datang di video pendampingan proyek tema 6 Yaitu tentang wawancara seputar hemat energi Nah video ini akan memandu teman-teman Untuk melakukan wawancara yang sesuai urutan Oke langsung saja ya Untuk tahap pertama wawancara itu Pertama teman-teman harus menentukan narasumber Yaitu orang yang akan teman-teman wawancarai Oke untuk narasumbernya Bisa teman-teman wawancarai keluarga atau kerabat Atau juga tetangga Yang terpenting saat teman-teman wawancarai Harus tetap menjaga protokol kesehatan Oke setelah teman-teman menentukan narasumbernya Lalu teman-teman membuat daftar pertanyaan wawancara Ya untuk membuat daftar insya Allah akan dipandu langsung oleh Miss Ayu dan Miss Ira melalui zoom meeting di hari Kamis ya Nanti kita akan membuat sebanyak 5 pertanyaan seputar hemat energi menggunakan pertanyaan yang sesuai Nah jika teman-teman sudah selesai membuat pertanyaan Berikutnya teman-teman sudah bisa melakukan wawancara kepada narasumber secara langsung Seperti apa sih cara wawancara yang baik dan benar Yuk langsung saja kita saksikan video berikut Halo teman-teman apa kabar hari ini Mudah-mudahan teman-teman baik ya Oke disini kita akan mewawancarai Miss Lucy Oke halo Miss Lucy ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Miss Ira dan teman-teman Nah hari ini teman-teman kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Miss Lucy mengenai penghematan energi Oke langsung saja ya Miss Ira akan tanya nih kepada Miss Lucy Apa sih yang Miss Lucy ketahui tentang penghematan energi Penghematan energi ya berarti kita mengurangi ya Miss ya Mengurangi penggunaan sumber energi contohnya seperti air dan juga bahan bakar gitu Miss Kemudian apa saja sih manfaat dari penghematan energi tersebut Miss Lucy Nah manfaatnya banyak banget dong Miss Ira Nah karena tadi kita sudah menghemat atau mengurangi penggunaannya Nah manfaatnya jadi contohnya nih ya Satu saat kita menggunakan air ketika berwudu ya Jadi kita buka kerannya secukupnya saja Nah itu juga mengurangi penggunaan untuk menghemat air Manfaatnya yang pertama itu bisa mengurangi pembayaran listriknya juga Dan juga tidak membuang-buang air bersih Oke seperti itu ya teman-teman Jadi teman-teman di rumah juga harus sering menghemat energi Oke kemudian mengapa sih kita harus menghemat energi Miss Lucy Ya Miss Ira kita harus menghemat energi karena tadi ya ada manfaatnya Dan selain itu juga ada beberapa sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ya Contohnya seperti minyak ya Miss Ira ya Nah butuh waktu lama untuk memperbarunya Ya seperti itu Oke kemudian Miss Lucy bagaimana cara Miss Lucy untuk menghemat energi Ya dari itu tadi ya Miss Ira jika di rumah nih contohnya Menggunakan energi listrik juga kita Mematikan yang sudah tidak dipakai lagi Contohnya seperti lampu jika sudah tidak dipakai dimatikan Keren air jika sudah tidak dipakai dimatikan Dan juga mengurangi penggunaan kendaraan bermotor Oke Nah kemudian kan tadi Miss Lucy sudah menjelaskan bahwa ada sumber energi yang memang tidak dapat diperbaharui ya Nah kemudian bagaimana sih cara Miss Lucy untuk berangkat ke sekolah Sedangkan tadi kita juga harus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi Miss Lucy Iya kita harus mengurangi itu ya Miss Ira Jadi saya berangkat ke sekolah ini terkadang naik kendaraan umum atau angkot ya Miss Ira Untuk mengurangi penggunaan itu sendiri dan juga terkadang berjalan kaki sampai ke sekolah Oke Miss Lucy terima kasih karena sudah meluangkan waktunya bersedia menjadi narasumber di wawancara ini Ya sama-sama Miss Ira Oke jadi seperti itu ya teman-teman untuk wawancaranya Contoh yang Miss Ira dan Miss Ayu akan berikan kepada teman-teman Selamat mengerjakan untuk wawancaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman itulah tadi bagaimana cara melakukan wawancara kepada narasumber yang sesuai Silahkan abis ini teman-teman praktikan ya Nah jika sudah teman-teman melaksanakan wawancaranya Mohon video hasil wawancaranya disubmit ke e-learning paling lambat hari ahad tanggal 28 Februari 2021 pukul 23.30 Oke teman-teman selamat mengerjakan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kapanpun Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh